Wakil Wali Kota Samarinda Wakil Wali Kota Samarinda Wali Kota Samarinda Wali Kota Samarinda Wali Kota Samarinda yang senang tiasa akan ditata ulang namun tentunya pemerintah tetap memberikan kesempatan warga untuk membangun rumah sesuai aturan Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang ada dari lokasi Pasca Kebakaran Liputan GATV Online Muhammad Rusli Tentu kami selalu melakukan SOP yang awal itu adalah bagaimana menekan jumlah korban kebakaran dengan kecepatan standar dari respon Dinas Pemadam Kebakaran yang Alhamdulillah kemarin bekerja baik, didukung oleh masyarakat didukung oleh balakar, didukung oleh yayasan yang memiliki dan relawan akhirnya dalam tempo satu jam kita bisa lokalisir kebakaran ini walaupun masih mengenai tadi rumah sekitar berapa tadi? ada 38 hampir 38 rumah eh 38 kepala keluarga 32 rumah 32 rumah termasuk bangsalan ya ada 18 ada 18 bangsalan sisanya rumah tunggal ya nah dengan seperti itu hari ini kami bersegera menyerahkan bantuan standar dari Pemkot melalui Dinas Sosial dan juga melalui Badan Penanggulan Bencana Kota nah ini yang kita berikan ada pakaian ada tool kesehatan tadi ya ada makanan juga kemudian ada pakaian anak sekolah ini penting karena anak-anak kita perhatikan begitu juga pos kesehatan sudah siap disini tapi yang sakit serius menyangkut pelansia atau apa gak ada tapi kesiapan petugas tetap kemudian posko Badan Penanggulan Bencana sudah berdiri kebetulan bersebelahan dengan masjid disini ya langgar musola disini kemudian poskota Ghana juga seperti itu jadi saling merajut kebersamaan untuk mendukung mereka kemudian pakaian sekolah dan lain-lain itu sudah kita penuhin bantuan itu yang diberikan kemudian selanjutnya adalah kalau warga nanti akan membangun ini harus ada konsolidasi baik konsolidasi lahan maupun konsolidasi tata letak karena ada dua hal yang akan masuk disini yang terkait dengan dinas pemukiman itu ada kaitan dengan program kotaku kota tanpa kumu kemudian yang kedua dinas PU dan tata ruang itu yang akan mengamankan jalur sungai sehingga tidak ada bangunan yang nanti terlalu dekat dengan sungai tentu ada pengaturan ada alas hak yang nanti akan diteliti dasar-dasar surat tanah dengan badan pertanahan melalui koordinasi lurah dan camat kami berharap nanti kalau bisa saya tadi sudah menyampaikan dengan rekan-rekan di SOPD ya dinas terkait ini agar segmen kebakaran ini kalau dibangun kembali menjadi contoh terkonsolidasinya lahan dan tata letak sehingga dia menjadi contoh yang baik ya kemudian jauh dari batas sungai dan inilah yang menjadi contoh ideal untuk menghilangkan kekembuhan kota juga selamat menikmati